Mobil pengangkut sampah dinas lingkungan hidup kota Tangerang Selatan terguling dan menabrak tiang listrik hingga roboh. Peristiwa ini terjadi di jalan Raya Ceater, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Akibatnya muatan sampah pun tumpah dan bercecaran di jalan. Sejumlah petugas menyingkirkan sampah dari mobil pick up dan jalan. Cecaran sampah menutup hampir separuh jalan. Kecelakaan ini diduga sopir mengantuk sehingga hilang kendali dan akhirnya menabrak tiang listrik hingga terguling. Namun sopir dan kernet dalam keadaan selamat hanya menderita luka ringan. Sementara mobil mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan. Kami dapat laporan bahwa jam 13 lewat 10 telah terjadi kecelakaan melakang lantas tunggal di jalan Raya Ceater. Di mana mobil armada sampah jenis pick up mengalami lakang lantas tunggal diakibatkan oleh sopir yang mengantuk. Apa ini keberatan muatan atau bagaimana Pak Kabin? Secara muatan tidak melebihi muatan karena masih rata-rata dari bakti. Tiang listrik yang roboh ke pinggir jalan langsung dipindahkan. Sementara itu akibat kecelakaan ini arus selalu lintas dari arah Ciputat menuju Serpong maupun sebaliknya sempat mengalami kemacetan. Arnil Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan.